Halo Sakitarius, ini adalah Jenderal Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Seperti apa tujuh hari ke depan? Dan kita juga akan ambil jawaban dari semesta dari beberapa sumber, ada angka huruf sodiak jika jawaban-jawaban Anda berbentuk itu. Dan ya, baiklah, mari kita mulai untuk live Anda, untuk asmara single, asmara berpasangan, dan rezeki Anda tujuh hari ke depan. Untuk live Anda, oh, sepertinya di sini memang ada opsi kah, pilihan kah, kesempatan kah, yang ada di depan Anda. Yang akan Anda terima sebentar lagi, tapi, untuk mendapatkan itu, Anda perlu perjuangan sedikit keras dari biasanya. Ya, semacam itu. Untuk bisa menangkap peluang itu, jika ini berbentuk peluang untuk memudahkannya semacam itu. Apapun peluang yang dimaksudkan, ada urusan dengan rezeki kah, atau urusan lainnya. Ada peluang, ada harapan, ada kesempatan, atau apapun di sini. Mungkin Anda mengikuti perlombaan atau pertandingan semacam itu. Anda perlu berjuang lebih keras dari biasanya. Lebih giat dari biasanya. Berlatih lebih dari biasanya. Apakah semacam itu? Kita berpindah untuk Asmara Single. Apakah di sini terserap untuk Anda-Anda yang mungkin sedang no-komunikasi? Sedang tercedah dalam hubungan Anda terserap ke single. Jika Anda bersituasi dalam hubungan tidak jelas Anda ingin, entah apapun casenya. Mungkin Anda perlu melakukan sesuatu. Akan meninggalkannya saja, membuat pilihan maksud saya, membuat ketegasan maksud saya, sehingga Anda tidak maju-mundur. Dan hanya berjalan di tempat, maju-mundur saja, semacam itu. Tentukan pilihan Anda, tentukan apa yang Anda cari dalam hidup berpasangan. Entah apapun situasi Anda, di waktu tujuh hari ini, mungkin waktunya untuk mengevaluasi situasi Anda, perlukah Anda tinggal, balik lagi, atau meninggalkannya saja. Semacam itu, masukan untuk Anda yang berada mungkin terserap di sini dalam hubungan sedang, dalam hubungan tidak jelas Anda. Untuk Anda yang benar-benar single di sini, tinggalkan masa lalu Anda, maafkan diri sendiri, maafkan orang lain, berdamai dengan situasi, membuat masa depan Anda lebih baik, move onlah saja. Kira-kira semacam itu. Jika memang Anda belum move on, move onlah saja. Jika Anda mungkin sudah move on, mungkin di sini lebih ke arah untuk cobalah mengembangkan, berpikirlah untuk diri Anda sendiri dulu saja. Untuk urusan tujuh hari ke depan, tidak perlu ke arah urusan cinta-cintaan, perbaikan diri, kesembuhan diri, perbaikan situasi, pengembangan diri, perbaikan terfokus kepada pekerjaan bisnis dan atau karir, dahulu saja, semacam itu. Ya, entah yang mana single Anda di sini. Kita berpindah untuk berpasangan, asmara berpasangan. Wow, ada kelahiran, ada kehamilan untuk beberapa dari Anda mungkin, ada pernikahan mungkin, ada jiwa baru, hadir dalam hidup berpasangan Anda, ada mungkin di sini acara-acara bahagia Anda lakukan, bersama, hadiri bersama. Apakah semacam itu? Untuk beberapa Anda mungkin di sini sudah menabung untuk membeli rumah, merenovasi rumah, ada urusan tentang rumah, memberikan gift berbentuk sertifikat rumah pada pasangan. Apakah semacam itu? Ya, hidup berpasangan Anda cukup stabil. Untuk kebanyakan Anda, tujuh hari ke depan, congratulations. Stabil, bahagia, semacam itu. Kita berpindah untuk urusan rezeki Anda. Beberapa di Anda perlu mewaspadai tentang adanya hubungan-hubungan kerjasama rekanan yang bisa mungkin mengarah ke tidak sehat. So, jika Anda akan melakukan kerjasama, meletakkan kepercayaan Anda, untuk urusan keuangan bisnis rezeki karir Anda, memberikan hutang kepada seseorang, benarkah orang tersebut akan membayar sesuai dengan janjinya atau just menguap begitu saja, dana Anda pada akhirnya? Investasi tersebut benarkah menjanjikan atau hanya akan membawa Anda pada kesulitan keuangan nantinya? Kita kira-kira semacam itu. Oke, masukkan untuk keuangan bisnis dan karir Anda. Ya, potensi untuk masuk dalam sebuah ikatan yang tidak sehat. Telitilah sebelum meletakkan kepercayaan Anda. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara Simon Shuffle kartunya silahkan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause. Dan jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda adalah bukan waktu yang tepat. Ini, sekarang ini, bukan waktu yang tepat. Mungkin perlu ditunda. Mungkin perlu berlatih lebih untuk mencapai kemenangan, untuk sampai pada goal. Perlu usaha lebih. Perlu waktu untuk mengamati. Perlu bersabar atau bagaimana. But, disitu mengatakan tentang waktu, bahwa saat ini bukan waktu yang tepat. Kita berpindah untuk angka jika jawaban Anda berbentuk angka. Kode-kode apakah, kotak surat, handphone, dan ya, angka keberuntungan, harap sesuaikan tanggal, usia, tahun, hari baik, jumlahan mungkin. Oke, berapa saja? Satu, empat, tiga, delapan, enam, empat, satu, enam, dua, tiga, delapan, satu, tujuh, sembilan, delapan, lima, tujuh, empat, delapan, delapan, tujuh, dua, lima, dua, tujuh. Kita berpindah. Untuk huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. nama orang, singkatan, instansi, perkuliahan, jurusan, pekerjaan, pengganti kata benda, tempat asal, tempat tujuan, apakah semacam itu? Baiklah. Kita berpindah untuk sodiak jika jawaban Anda berbentuk sodiak. wangis kita. Terima kasih. Terima kasih. Membawa kabar baik, kehangatan hati, prospek mungkin, ya. Dan kabar yang baik-baik, mimpinya. Sagittarius, Aries, Paises, Libra. Bisa Anda kombinasikan dengan jawaban Anda, sebagai zodiac jawaban Anda. Capricorn, Scorpio, Aries, dan Sagittarius. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.